Halo assalamualaikum welcome back to my channel Nah udah lama banget aku gak konten Konten kali ini insyaallah bermanfaat banget buat kalian Terutama buat pecinta home decor Apalagi sekarang lagi renovasi rumah Ini adalah salah satu referensi buat kalian Terutama buat kalian yang cari bataringan Ataupun penelantai Nah kali ini aku kasih referensi Ada satu brand yang menurut aku ini produknya bagus banget Yaitu namanya Citycon Kebetulan kemarin pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Diadakan peresmian pabrik plan Citycon yang kelima Di Kabupaten Demang Nah ikutin yuk keseruan acaranya seperti apa Langsung aja kita ke videonya Happy watching Ini dia tempat acara peresmian pabrik Citycon plan kelima Yaitu bertempat di lokasi PT Nusantara Buyudin Industries di Jalan Raya Semarang Demang Kilometer 17 Desa Wonokerto Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demang Jawa Tengah Acara peresmian ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Ini sudah banyak banget tamu-tamu yang mulai berdatangan Dan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki area acara Sedikit pengenalan Citycon Indonesia adalah industri manufaktur bahan bangunan Dengan produk unggulan Bataringan Citycon Dan panel lantai Citycon yang aktif bergerak Mendukung sistem konstruksi ringan dalam membangun Nusantara Saat ini Citycon Indonesia telah memiliki 3 lokasi strategis di Indonesia Yaitu di Mojokerto, Jawa Timur Yang dikelola PT Citycon Nusantara Industri Kemudian yang kedua di Demang, Jawa Tengah Oleh PT Nusantara Building Industries Dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Oleh PT Sinar Nusantara Industries Acara peresmian pabrik Citycon plan kelima ini super spesial banget Karena dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Yang diwakili oleh Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah Ibu Insinyur Sakina Rosela Sari MSI MSC Dan dihadiri oleh Bupati Demang Ibu Haja Eistiana SE Dan Direktur Utama PT Nusantara Building Industries Bapak Budi Santoso Didampingi Komisaris Ibu Lani Wijaya Yang dihadiri oleh undangan dan kalangan pejabat daerah lainnya Oh super keren banget dan sakral banget ya acara kali ini Sedikit perkenalan tentang misi dan visi Citycon adalah Menjadi perusahaan bahan bangunan terbaik di Indonesia Dan senantiasa memastikan kepuasan pelanggan Produk Citycon khususnya bataringan Mendapatkan apresiasi yang baik dari para konsumennya Dikarenakan produk yang kuat dan presisi Beberapa produk yang sudah sangat dikenal di masyarakat adalah Bataringan Citycon dan panel lantai Citycon Sedikit cuplikan tarian selamat datang tadi Sengaja aku rekam buat kalian Bagus banget ya tariannya Lanjut ini sekarang mulai pembukaan Untuk ke acara intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang Bapak ibu tamu kehormatan yang telah hadir Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan yang mahasiswa Atas limpahan rahmatnya Sehingga pada hari ini Kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Acara selanjutnya yaitu Doa dan sambutan-sambutan oleh tamu undangan VVIP Termasuk pejabat-pejabat daerah yang sudah aku sebutkan tadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamtazatirin Hamtashatirin Oleh Tuhan Bisa mengelola Segala sesuatu yang ada disini Pencapaian hari ini tidak lepas Dari kerja keras Komitmen Serta doa Kedua orang tua kami Bapak Abu Darin Dan Ibu Lani Nijaya Tujungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tentunya selalu kita nantikan syafatnya Hingga dia meliamah nanti Amin amin Ya Rabbil Alamin Bapak Ibu Hadi yang kami hormati Tentunya Saya atas nama pribadi Dan pemerintah Kabupaten Demak Mewakili seluruh keluarga besar Pemerintah Kabupaten Demak Tentunya Mengucap Kepada Bupati Gemak Yeay Alhamdulillah Akhirnya Pabrik City Complain kelima ini Sudah resmi dibuka Ini lanjut konferensi pers bersama media Disini ada Ibu Bupati Dan Bapak Direktur PT NBI Nah acara selanjutnya adalah Factory Visit Disini kita bakal dijelasin Proses dan sistem pembuatan Bata ringan Mulai dari bahan Sampai dengan jadi batu bata Yang siap dijual di pasaran Oke Dutama seperti untuk proses potong Ya Proses potong Jadi proses potongnya seperti ini dulu Baru seperti ini Jadi seperti ini Ini dari atas ke bawah Naik ke atas lagi Setelah proses potong Ada stempel Embossed Ya Baru setelah embossed Ada namanya Tilting Jadi Ditinjurkan Agar tidak terlalu lengket Nah ini nanti akan saya jalankan Dan kita mulai ke proses potong dulu Ya Sebelum nanti kita keluar Setelah dipotong Masuk ke otoclub Otoclub itu air yang di dalam Ditarik Sehingga Adonan ini menjadi lebih keras Dipanaskan airnya ditarik Itu masuk ke proses yang belakangnya Ini keluar dan langsung kering Tapi kurang lebih prosesnya seperti itu Oke Oke ini dimulai dari proses pemotongan Ternyata sudah dicetak sebelumnya Jadi kita dikasih tahu Waktu proses pemotongan Secara horizontal Dan secara vertikal Jadinya nanti kotak-kotak seperti ini Kemudian lanjut Ini proses stem Atau stempel Yang isinya embossed ikon Kode produksi Dan juga logo SNI Kemudian yang selanjutnya Ini itu autoclub Untuk mengeringkan bataringan Jadi untuk menarik sisa-sisa air Yang masih ada di dalam Untuk ditarik keluar Nah ini bataringan yang sudah jadi Yang sudah siap Dipasarkan Udah kelihatan kan Kalau ini tuh udah kering banget Gimana seru banget Dan teredukasi banget kan Acara hari ini Oke itu tadi Serangkaian acara Peresmian pabrik Citycon plan yang kelima Di Kapupaten Demak Semoga bisa bermanfaat Buat kalian yang kebetulan Lagi membangun rumah Atau renovasi rumah Dan cari bataringan Ataupun panel lantai Yang juga berkualitas terbaik Tentunya kalian bisa pakai produk Dari Citycon Indonesia Jangan lupa share juga Ke teman-teman kalian Apa yang kalian tahu Teman-teman kalian juga tahu See you next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum